Intro inilah parkiran sepeda motor para pengunjung ke Gunung Tandike idealnya memang kita bawa sepeda motor saja ke sini perjalanan ke Gunung Tandike diawali dengan menyusuri irigasi penduduk di sini ya secara umum datar terus beberapa kali tapi hanya sedikit bukan kita berjalan bukan di tepi irigasi tapi nanti kemudian akan ketemu lagi irigasinya contohnya yang ini kita melewati anak sungai biasa barangkali dalam pendakian gunung kita menemukan di jalur ada ponpon tumbang ya kalau di daerah yang masih belum terlalu tinggi atau masih di sebelum masuk hutan rimba biasanya cepat dibersihkan oleh penduduk tapi kalau sudah masuk hutan rimba biasanya nah itu hanya pendaki aja yang membersihkan sehingga kadang jalur pun tertutup sehingga kita bisa tersesat atau nyasar ke jalur yang lain selamat menikmati nah sekarang ini posisi sudah hampir sampai ke tepi sungai yang kalau sedang musim hujan ya kita harus menunggu beberapa saat untuk bisa menyeberangi sungai ini pada kali ini nah di hadapan kami sudah sampai di nah ini dia sungainya tapi saat ini bisa dibilang kering hari telah siang perut udah terasa lapar tadi kami dari rumah sudah membawa nasi yang dibungkus dengan daun pisang lumayanlah enggak tidak susah-susah lagi untuk masak tinggal menyantap dan masing-masing kami membawa dua bungkus sehingga diperkirakan bisa untuk sampai makan malam nanti begitulah ya mari makan oh ya ternyata di tempat kami makan ini ada akar yang tempat kita bisa liburan sejenak seperti meniru gaya tarzan bergelantungan setelah makan kami lanjutkan perjalanan lagi di sini kami menemukan pohon yang putih warnanya seperti kena cat tapi kayaknya bukan dicat di sini kami menemukan pohon yang putih warnanya seperti kena cat tapi kayaknya bukan dicat selamat menikmati masih menemukan pohon yang putih warnanya seperti kena cat tapi kayaknya bukan pohon yang terjadi salah satu senyata pernah dengar kayu flat merah ini warnanya merah dan ada seperti ganti kulit seperti ular kayaknya ada tipis-tipis dan gampang kita kita cabut seperti itulah seperti yang di gambar dan yang ini saya menemukan kayu atau pohon tapi sepertinya menjalar dan berduri durinya besar-besar seperti punggung punggung buaya barangkali lihat ini durinya ya kan trek pendagian gunung tenegak ini tidak terlalu menanjak tetapi panjang sehingga waktu ya tempuhnya hampir sama juga dengan danjak ke gunung singgalang atau gunung marapi sekarang kami sudah sampai di sepuluh tandike nah ini adalah salah satu rambu di jalur ini rambu di jalur ini selain pakai nomor plus ada tulisan tandik tadi ada lagi yang ada T sekian misalnya T26 atau T27 28 terus seperti itu nanti mula-mula kita ketemu nah sekarang pukul 4 sore kami sampai di sel tertiga atau bisa juga disebut kalau di rambunya ada T25 ya T25 nah itu ada kami bertemu dengan beberapa penaki yang sudah sudah menegakkan tendanya disini memang sering orang ngeken untuk dilanjutkan besok hari ini lokasinya di dekat sumber air kedua yang sumber air pertama tadi yang di di dekat sel ketiga ini sudah di atas lagi nah ada kendala sedikit karena jalan yang akan ditempuh turun ya dibawahnya agak dalam sehingga agak kesulitan lewat bagian yang merasa sulit ya tentu sebagian yang lain mungkin it's ok nah ini dia sumber air keduanya ya berbentuk anak sungai di dekat lokasi yang bernama batu surya kami israt sejenak karena ada area-area yang terbuka bisa untuk memandang di sebelah utaranya ada gunung singgalang tetapi yang satu lagi karena timurnya tidak kelihatan gunung merapi malam tiba kami pun tiba di tepi kawah esok paginya menyaksikan sunset di balik gunung merapi kemudian tak disangka ketemu teman yang kebetulan ngeken ketemunya baru pagi ini kemudian setelah ini kami melanjutkan ke bagian yang tertinggi atau puncak dan menyaksikan pemenangan yang lebih luas atau indahnya menyusuri tepi kawah tujuan akhir kami adalah untuk masuk ke dalam kawah ya inilah keunikan gunung tanike kawahnya yang kalau dibilang aktif aktif ya tapi aman sepertinya ya kalau sudah ke puncak gunung tanike kalau tidak masuk ke dalam ini rasanya rugi deh selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih